Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing kegiatan emak belanja harian hemat Dan kali ini Mak Saufa belanjanya di warung deket rumah emak Jadi emak tuh beberapa hari tuh kepikiran banget Pengen makan soto betawi yang krimi-krimi gitu loh bunda Terus pagi ini Mak Saufa mau belanja Nah kira-kira di warung emak mau cari ayam Terus tomat, kentang, daun bawang kayak gitu lah ya Nah jangan lupa juga untuk bumbu-bumbu aromatiknya Kayak pala, terus kayu manis dan lain sebagainya Supaya nanti soto betawinya itu makin wangi Oh iya soto betawi kali ini yang emak buat tuh dari ayam aja ya Supaya lebih terjangkau Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua Dan juga bisa bermanfaat Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel emak Saufa Emak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung emak ucapkan selamat datang Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe-nya Terima kasih Apa kabarnya bunda-bunda semua Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan ini dia tadi belanjaan emak ya Jadi emak beli ayam 1 kilo Ini tuh harganya 40 ribu rupiah Jadi rencananya emak mau bikin ayamnya ini untuk 2 hari Jadi setengah kilo, setengah kilo gitu ya bunda ya Dan harga ayam tuh termasuknya lagi terjangkau bun Biasanya itu 1 kilo 50 ribuan Oke lanjut emak juga beli daun bawang seledri 2 ribu rupiah Selanjutnya emak juga beli kentang 5 ribu rupiah Dan dapetnya juga lumayan banget Dapet 4 gelinding Ini tuh ya pokoknya lagi lumayan banget gitu ya bunda Lanjut untuk tomatnya ini juga 2 ribu rupiah Nah selanjutnya sebagai pelengkap emak juga beli telur puyuh 5 ribu rupiah Jadi total belanja untuk hari ini tuh ya kurang lebih 40 ribu rupiah gitu ya Jadi karena hari ini emak Saufa pengen masak spesial Masak soto betawi Jadi gak apa-apa lah ya Sesekali emak over budget Untuk bikin sesuatu yang spesial sesekali Nah untuk ayamnya ini tuh mau emak rebus dulu Dan ini tuh untuk 2 hari ya bunda ya Jadi ini untuk setengah kilo aja yang bakal emak masak Maka yang setengah kilo lagi disimpan nanti di freezer untuk lauk besok lagi gitu Selanjutnya untuk telur puyuhnya Ini tuh langsung emak rebus aja Nah jadi untuk bikin soto betawi itu Kali ini soto ayam betawi ya Jadi kita butuhkan beberapa untuk toppingnya dulu Sambil nungguin ayamnya direbus Jadi topping yang emak pake hari ini ada kentang, daun bawang seledri Terus ada telur puyuh Nah biasanya kan dilengkapi sama emping ya Tapi disini tuh emak gak pake Emak skip aja empingnya Jadi cuma ada tomat, kentang goreng, sama daun bawang seledri Sama telur puyuh juga Dan itu juga udah spesial banget sih kalau menurut emak Nah bedanya apa sih emak kalau soto biasa sama soto betawi Ya kalau soto ayam biasa itu tuh gak pake santan Terus rasanya itu kan gurih gitu ya Tapi kalau soto betawi, soto ayam betawi itu dikasih santan Terus lebih aromatik karena dikasih pala Dan juga kayu manis Nah disini emak mau melakukan persiapan-persiapan Di antaranya tadi emak udah ngerebus ayam Lanjut ini tuh mau ngupas-ngupasin kentangnya Nah kalau untuk kentangnya ini dibikin agak tebel aja ya bunda ya Jadi kalau untuk soto lamongan mungkin kan untuk kentangnya itu tipis-tipis Nah ini kalau untuk soto betawi itu kentangnya agak tebel-tebel gitu Dan nanti juga bakal digoreng Dan untuk telur puyuhnya juga udah emak rebus ya Seperti biasa untuk ngerebus telur cukup dengan 7 menit Dan airnya 7 sendok aja Persiapan selanjutnya yaitu ngirisin daun bawang seledri Sama ngirisin tomat Pokoknya semua nanti diiris-iris-iris Biar nanti tuh tinggal cemplung-cemplung aja gitu ya bunda ya Oke lanjut Untuk perbumbuan disini yang emak pakai ada bawang merah, bawang putih, terus ada kemiri, ada kunyit Ini sebenarnya pakai jahe juga ya cuman disini jahe emak sakit karena emak lagi nggak ada jahenya Dan oke untuk selanjutnya untuk bumbunya itu dikasih lengkuas juga ya bunda ya Dan untuk aromatiknya disini selain memakai daun jeruk, daun salam, serai Disini juga pakai pala dan juga kayu manis Nah itu tuh bedanya ya Jadi sebagai pembeda antara soto betawi sama soto yang lain itu ada bumbu aromatiknya Dan tentunya nanti tuh bakal enak, seger, aromatik Pokoknya Masya Allah enak banget ya Dan yang lebih utama Ini tuh anak-anak seneng banget ya bunda ya Masakin ini tuh langsung lahap banget Jadi bunda-bunda bisa nyoba nanti ya bisa ricook nanti di rumah Nah karena ini tuh bener-bener enak banget Dan untuk kita para yang dewasa kalau pengen rasanya agak pedas Kita juga bisa nanti tambahkan sambal Kita bisa ngeblender cabai aja gitu ya nanti ya Jadi supaya ada tambahan pedas-pedasnya nanti Jadi karena ini supaya ramah anak Untuk sambalnya emak pisah Oke di video ini tuh emak lagi ngeblender bumbunya Yaitu ada bawang merah-bawang putih kemiri Ada kunyit juga Terus Nah apabila tadi kan emak udah ngerebus ayam ya bunda ya Nah untuk air rebusan ayam ini tuh emak ganti Jadi karena tadi tuh kayaknya kotor banget ya bunda ya Banyak apa ya lemak-lemak yang diatasnya Makanya airnya emak ganti aja Emak ngerebus lagi Terus ayamnya emak bagi dua Karena untuk dua hari ya untuk ayamnya Jadi yang emak pakai ayamnya itu setengah kilo aja Nah setelah itu untuk ayamnya yang baru tadi direbus lagi Tambahkan daun salam, daun jeruk, serai Selanjutnya bumbu aromatiknya pala dan juga kayu manisnya dicemplungin Selanjutnya bumbu yang tadi sudah di blender Lanjut kita tumis seperti biasa sampai tanak sampai wangi Dan nantinya dimasukkan ke rebusan ayam Yang tadi udah dimasukin perbumbuan yang cemplung-cemplung ya Jadi seperti ini nantinya ya bunda ya Jadi kalau bumbunya udah tanak langsung bisa dimasukin Nah seperti ini kurang lebihnya Nanti tuh di akhir bakal tambahkan santan lagi Jadi selain bumbunya yang medok terus kental Nanti ditambahkan santan yang creamy lagi Jadi rasanya tuh bener-bener full enak banget ya Oh iya apa kabarnya bunda-bunda semua Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Bunda-bunda semua semoga senantiasa dilancarkan Dan juga dimudahkan segala urusannya Semoga vlog emak hari ini vlog masak-masak dan juga belanja hemat Bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat tentunya ya Nah di video ini setelah tadi dimasukkan ya bumbunya Selanjutnya diaduk-aduk Ini tuh memakai api kecil aja ya bunda ya Terus untuk bumbunya ini Kira-kira udah merata gitu Tinggal masukkan santannya aja Nah untuk santan disini bunda Tergantung ya kalau semuanya airnya itu banyak Bisa memakai dua Tapi kalau emak disini Kalau menurut emak sih satu aja udah cukup Nah ada sebagian resep juga yang ngasih susu itu juga gak apa-apa Intinya disesuaikan aja sama selera Terus kira-kira rasanya itu udah cukup apa belum gitu ya Jadi kita kan bisa ngeliat bisa ngerasain Nah kalau emak tadi tuh nyoba dan udah rasanya udah pas juga Kalau kira-kira masih terlalu bening Santannya kurang bisa ditambah satu lagi gitu ya bunda ya Dan Masya Allah tabarakallah ini tuh udah enak banget ya Belum dibumbuin padahal Nah selanjutnya setelah diaduk-aduk dikasih santan Masukkan bumbunya Untuk perasanya disini emak memakai gula Terus ada penyedap juga Dan juga garam Nah untuk perbandingannya disini Emak kasih dulu penyedapnya Terus dikasih gula Apabila rasanya kurang asin Barulah ditambahkan garam Tapi kalau kira-kira udah memakai penyedap aja udah cukup Jadi gak usah ditambah garam lagi gitu ya bunda ya Selanjutnya tinggal goreng-goreng Pelengkapnya tadi untuk kentang Terus telur juga udah dikupas-kupasin Jadi untuk toppingnya disini emak memakai tomat Daun bawang seledri Ada kentang goreng Terus ada sambal Ada telur puyuh juga Masya Allah tabarakallah ya Untuk menu hari ini ada Soto ayam betawi Dan ini tuh memang minus Gak pake emping Tapi is oke gak apa-apa ya bunda ya Menurut emak sih ini udah enak banget Nah untuk sambalnya disini emak cuman pake Cabai di blender Terus dikasih garam dan penyedap aja gitu Dan demikianlah vlog emak kali ini Semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua Dan juga bisa bermanfaat Mohon maaf apabila emak sawfa ada salah-salah kata Sekali lagi terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunggu vlog emak berikutnya Sampai jumpa